selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gua balik lagi di konten dozo otomotif ya ini masih berkutat sekitar lelang mobil, lelang kendaraan di JBA tadi ini video gak gua ambil dari awal pas lagi open house dan gua fokus untuk ngecek unit-unitnya tadi ada beberapa yang kita incer cuman ternyata ada beberapa di interior atau di mesin yang memang bermasalah hanya 3 unit sih tadi yang kita incer dari sekian ratus mobil nah kali ini gua akan meliput kondisi situasi lelangnya aja untuk hari ini dan kita akan sedikit mereview beberapa mobil nah disini lebih banyak mobil yaitu Toyota Reborn atau Innova yang terbaru ini aja udah laku dan di baris selanjutnya ada 2 lagi Reborn warna putih jadi di awal-awal lot ini banyak mobil-mobil yang memang terbilang mewah ada di Reborn sekarang masuk ke Camry nah ini adalah barisan-barisan berikutnya oke kita cek lebih dekat lagi Toyota Camry ini Toyota Camry seri V harga bukanya 220 juta tahun 2015 semua gradenya B dari 220 sekarang udah 257 udah di 257 nih Camry V 2015 eh Camry V ini ketat banget dari 220 udah 259 udah 260 juta lagi sekarang gila udah 269 setengah dari 220 dari online dan juga peserta yang hadir ini banyak sekali peminat dengan Camry 2015 ini gila masih bertahan ini sekarang dari 220 sekarang 275 juta ketat antara online sama peserta yang hadir disini ketat banget nih laku 275 sama peserta yang hadir Camry V 2015 ketat banget nih semua gradenya B Innova Reborn tipe G 2017 open bid 210 juta semua gradenya B 210 juta sekarang di 227 228 setengah masih di bid juga nih Innova 2017 tipe G 228 setengah Innova tipe G 2017 warna putih laku apa lagi apa lagi alam born Toyota Innova Reborn putih 2016 gradenya eksteriornya B interior C mesinnya C dibuka open lotnya 190 juta sekarang udah 192 tipe G belakang ada Camry lagi sambil kita cek barisan-barisannya dari Reborn ini ada Camry 310 juta nanti kita cek expander dan disini selain Mobilio ada Nissan Serena 260 juta online yang menang 190 lakunya di 260 juta gila jadi kalau misalnya teman-teman cek dari harga dasar dan akhirnya harga lakunya harga tinggi sama kayak tadi Innova tadi 190 lakunya di 260 biasanya itu adalah peminat pribadi yang membeli ini Camry laku dari 310 laku di 328 juta 500 Camry V sama 2016 yang ini yang tadi 2015 yang ini 2016 expander belum ada yang ngebit ini kira-kira ini expander gimana ini ternyata ada akhirnya sold juga expander exit 2019 172 juta bukanya semua gradenya B sekarang sudah di 177 juta akhirnya laku 177 juta dari 172 expander exit 2019 Serena 170 juta semua gradenya B Nissan Serena 2016 ini buka 170 sekarang sudah ada di 174 sampai 175 juta semua gradenya B exterior B interior B dan mesinnya B memang kondisinya masih apik oh ini serenanya tipe yang X bukan yang HWS jadi hanya sebelah kiri yang otomatik kalau HWS itu kiri kanan ya ini dari 170 sudah di 176 setengah ketat 180 juta setengah sekarang 170 juta laku sama pembit dari online 190 juta Serena X 2016 190 juta nah ini yang tadi kita cek ada masalah harganya 140 juta semua interior eksterior dan mesinnya B belum ada yang nawar karena ada masalah di dalam interiornya itu sebenarnya ada yang kendor ada yang bekas bongkaran harganya sedikit di bawah pasaran tapi tetap tidak laku dibit kita lihat mobil-mobil yang akan dilelang di lane B ini ada D-Lodge 1043 Camry tipe V 2014 eksterior B interior C mesinnya C jadi kondisi Aki mati kondisi transmisi cukup jumlah remote-nya cuma 1 open bit-nya 183 juta kilometernya 186 ribu Camry 2014 tipe V ini Pajero Sport Exit ya 2012 ini 4x2 open bit-nya 234 eksteriornya B interior B mesinnya C mesinnya C ini ada D-Lodge 1045 ini ada B&T D-Lodge 1046 open bit-nya 188 tahun 2014 eksteriornya C interior B dan mesinnya B warnanya putih 2014 B&T eksteriornya B interior C dan mesinnya C open bit-nya 188 188 juta sama di 2014 ini di lot 1048 warna hitam ini ada Fortuner G Lux 2.7 VVTi ini ada di lot 1052 open bit-nya 173 juta ini tahun 2011 nah ini eksterior B interior B dan mesinnya B warnanya hitam ini bensin ya ini bensin bukan solar ya ini Everest XLT tahun 2007 ya 4x2 eksterior C interior C dan mesinnya D ada Camry lagi VVTi kita cek di lot 1032 ya ini Camry tipe V juga 2.4 tahun 2010 warnanya silver interiornya B exterior B dan mesinnya C oke ada lagi nih Biante di lot 1057 open bit-nya 175 juta kita cek Biante 2014 warna putih eksteriornya C interiornya B dan mesinnya C open bit-nya 175 juta di lot 1057 oke guys ini ada Alphard 2012 seperti ini kondisinya eksteriornya C interior C dan mesinnya C open bit-nya 255 juta di lot 1023 masih lumayan tinggi sih 2012 guys Camry lagi warnanya keren nih warna abu-abu Camry di lot 1007 open bit-nya 185 tahun 2014 nah ini Camry-nya tipe G eksteriornya C interiornya B dan mesinnya C open lot 185 juta Nissan X-Trail X-Trail 2016 open bit 220 juta laku di 226 lot 31 open bit-nya 125 juta eksterior D interior C mesinnya B tapi belum laku hari ini banyak sekali mobil-mobil yang memang kelas menengah ke atas ya tadi ada Camry terus ada Fortuner ada juga Serena 2016 Expander 2019 dan juga Innova Reborn dan masih banyak lagi ada 200 unit mobil lebih hari ini yang dilelang oke guys sekian aja review singkat tentang lelang di JBA ini ini di daerah Meruya di Jalan Topas di Lote Mart Meruya Ilir untuk info lebih lengkapnya langsung aja klik di jba.co.id nanti teman-teman bisa langsung lihat apa aja mobil yang dilelang jadwal lelang hari apa aja dan juga open house-nya untuk cek-cek unitnya juga bisa dilihat hari apa aja langsung kontek customer service-nya oke sekian aja jangan lupa di-share dan di-like sebanyak-banyaknya semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semua support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam see you on my next video bye bye